Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat para hadirin serta teman-teman yang berbahagia Puji syukur karena apa? Karena kita masih dalam lindungan Allah SWT Salawat serta salam, tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin yang saya hormati Kali ini saya akan mengambil tema kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu Hadirin yang berbahagia Sains atau ilmu Ilmu berasal dari kata alimah yang artinya sudah tahu Jadi orang yang berilmu artinya adalah orang yang sudah tahu Hadirin menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Kenapa? Kenapa? Tolabu ilmi pari dotun ala kuli muslimin Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim Sudah jelas para hadirin? Sudah Sesuai hadis di atas bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim So why we have to study Because sebab firman Allah dalam cerat al-mujadah ayat sebelah yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitun irrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu Dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat Dengan sains kita dapat memperoleh apa saja yang kita cita-citakan Ingin sukses di dunia Harus dengan ilmu Begitu juga kalau ingin sukses di akhirat Harus dengan ilmu Itulah kenapa menuntut ilmu itu Sampai diwajibkan Hadirin yang dimuliakan Allah Lalu bagaimana cara kita mendapat ilmu yang bermanfaat? Sudah tahu atau belum? Kalau belum tahu aku kasih tahu Tetapi sebelumnya kau tahu aja teman-teman banget Kasih tahu gak ya? Ya udah yang pertama adalah Sebelum berangkat sekolah Sebaiknya kita berwudu dan pamit kepada kedua orang tua Dengan cara Bu ya saya berangkat sekolah dulu ya Sambil mencium tangan kedua orang tua Kemudian mengucap salam Dengan begitu kita pasti didoakan agar sukses di dunia dan akhirat Yang kedua adalah Di sekolah kita harus menghormati teacher atau guru Dengan cara berjabat tangan Dan mengucap salam bila bertemu Yang terakhir adalah Kita harus menghargai sens atau ilmu Dengan cara merawat buku-buku kita dengan baik Menjaga dan menyimpannya dengan baik Hadirin yang berbahagia Itulah betapa pentingnya dan utamanya sens atau ilmu Baik ilmu agama maupun ilmu umum Untuk itu ingatlah Tanpa kesungguhan belajar Berdoa Dan rindu orang tua Tidak ada tercapai cita-cita Semoga Allah selalu memberi kemudahan Dan bimbingan dalam setiap langkah kita Amin Buah manis, buah kelapa Masak cukup di atas meja Jangan lupa dasar orang tua Semoga tercapai cita-cita Bilahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangkobat Garo santan Matur sumun Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.